Viral video, seorang petugas menendang barang jualan pedagang di Pelabuhan Nusantara Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam video, terlihat banyak penjual minuman dan makanan ringan berjejer, dekat jalan keluar masuk kapal. Peristiwa tersebut terjadi pada selasa 17 September 2024 kemarin sore. Videonya diunggah oleh akun Facebook Randy Lisangan. Atas kejadian tersebut, Kapten Agung Kurniawan mengatakan, pihaknya telah mencopot sementara, jabatan pelaku sebagai petugas dinas kepolisian atau provos. Tadi pagi kami telah melakukan tindakan memanggil dan memeriksa pelaku sehingga mengaku salah, tetapi hukuman tetap kami berikan, jelasnya. Diketahui, oknum tersebut merupakan anggota Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia atau KPLP. Sementara itu, Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 2 Kendari memberi sanksi atas perbuatan oknum petugas yang menendang dagangan penjual di Pelabuhan Nusantara Kendari. Itu terjadi kemarin, pada waktu dia pengamanan keberangkatan kapal. Ini karena faktor emosi sesaat, sehingga melakukan tindakan tersebut, tetapi itu tindakan yang salah, kata Kepala Seksi KBPPK SOP Kendari. Kapten Agung Kurniawan dilansir Tribunnewsultra.com, Rabu 18 September 2024. Atas kejadian tersebut, Agung Kurniawan mengatakan, pihaknya telah mencopot sementara jabatan pelaku sebagai petugas dinas kepolisian atau provos. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!